Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari niat itu sendiri Dimana semuanya sangat berkaitan Erat dengan permasalahan niat Dan ini nanti mencakup Semua permasalahan yang ada dalam Fikih termasuk Di dalamnya adalah berkaitan Dengan jinaya Nah lalu bagaimana Sebenarnya urgensinya Kalau kita melihat urgensi dari niat itu Sebenarnya Kalau kita melihat status dalam Hukumnya maka Suatu perbuatan sebenarnya tidak Bisa dilepaskan daripada niat Sehingga untuk kita Membedakan antara perbuatannya satu Dan perbuatannya yang lainnya Kalau misalnya ini perbuatannya adalah perbuatan pembunuhan Sengaja atau ini sebenarnya Perbuatan Pembunuhan tersalah Maka kita bisa melihat dari segi Niatannya itu menjadi salah satunya Nah ini Yang ketika kita terapkan dalam kasus-kasus Kisus tentunya Tapi nanti akan banyak sekali Macam-macamnya dan kaedah-kaedahnya Yang pasti dalam Memahami kaedah ini Teman-teman Tidak kemudian Bingung Dalam memahami kaedah ini Karena nanti akan banyak sekali Kaedah-kaedah yang Kemudian Ini kalau Kita Kalau pastikan sekarang Bisa jadi berbeda Karena kaedah juga Mengalami perkembangan juga Itu yang ketika kita melihat Oh ini pembunuhannya sebenarnya Apakah sengaja Sengaja Ataukah Karena tersalah Ataukah Karena kekeliruan Maka sebenarnya ketika kita Melihat perbuatan Dari Niatan itu sendiri Yang Yang memang Sebenarnya niat itu sendiri kan Bisa kemudian dianggap Sesuatu hal yang Boleh ya Orang kemudian berniat Atau tidak berniat Juga boleh-boleh saja Kalau secara alisan Akan tetapi Yang Jadi tendensinya disini adalah Sebenarnya Dari segi perbuatannya Jadi ketika kita melihat Sebenarnya niatan orang itu Membunuh itu apa sih pak Maka kita lihat Dari perbuatan Membunuhnya itu Bagaimana cara dia Membunuh Kemudian Ketentuan pembunuhannya Apakah sudah terpenuh Atau tidak Jadi cara Kaedah ini adalah Seperti itu Ini ketika kita Melihat maksun Niat tentunya Kita melihat dari Segi Niatan Ucapan Dan juga perbuatannya Ini seperti halnya Yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ahmad Zarko Nusufa Zarko Ini kenapa Kemudian penting Karena di dalam Al-Quran pun Disulat Al-Isra Ayat 32 Dan An-Ur ayat 4 Juga sudah dijelaskan Bagaimana Sebenarnya Ketentuan Dari Niat itu sendiri Itu biasanya disertai Dengan perbuatan Jadi kalau orang Kemudian Berniat Untuk Membunuh Tapi perbuatannya Bukan membunuh Maka itu bukan Maksudnya dalam Niatan membunuh Nah ini Sesuatu hal yang Kemudian harus Kita pahami Terkait dengan Niatan itu Ini juga pernah terjadi Di zaman Rasulullah Yaitu ketika Ada Seorang yang Kemudian Menggantungkan Pada niatnya Untuk kemudian Berhijrah Itu harus dibuktikan Dengan bagaimana Perbuatannya itu Nah Itu Segilas berkaitan Dengan permasalahan Niat ya teman-teman Sedangkan Kita melihat Misalnya Melihat ini Tidak bidana Zina itu Seperti apa Kalau di dalam Cari Mahudud Maka kita Lihat ya Dari segi Dan dia tidak Berniat untuk Berzina Tapi dia melakukan Zina ya Sebenarnya dia Telah Berniat ya Dia misalnya Ini Orang menuduh Ya Kalau enggak Saya Saya niatnya Ini kok Mengkritik saja kok Tapi kok Kata-katanya Menuduh Nah Narasinya Narasi menuduh Nah ini yang kemudian Harus dihindari ya Kata-kata semacamnya Atau misalnya Mampukan Mampukan Nah ini juga Tidak Bisa Dibenarkan Orang kemudian Tidak saya niatnya Untuk menghilangkan Stress Supaya saya tidak Pengen Berdiri Kemudian Dia Berniat Dia melakukan Minum-minuman beralkohol Minum-minuman keras Ya enggak boleh Termasuk dalam Jarimah juga Lalu Perampokan juga Sama Kemudian Murtad Pembunutakan juga Sama Silahkan Bisa di cek Dalam surat Al-Burah surat Yang kemudian Sudah saya Campurkan disini Lalu Kita melihat Di dalam Jarimah Kisos Karena Pembunuhan Masuk dalam Jarimah Kisos Dimana Pembunuhan Sengaja Diatur Di dalam Surat Kita bisa melihat Tidak Pembunuhan Yang tersalah Yang kemudian Sengaja Bagaimana Kemudian Sengaja Bagaimana Kita bisa Dimulai Dari Niat itu Sendiri Ataupun Nanti Perpindahannya Bisa Perpindahan Sudah saya Sampaikan Ada Banyak Sekali Ketentuan Ketentuannya Disini Teman-teman Sabdillah Sendiri Nanti Kita bahas Di niatan-niatan Dalam Sangsi Hudud Dan Sangsi Paisir Lalu Bagaimana Niatan Dalam Pembunuhan Itu Jadi Yang pertama Pembunuhan Itu Pasti Ini Yang menjadi Sahnya Tentunya Dari Niatan Jadi Orang Itu Kenapa Dia Melakukan Pembunuhan Nah Gitu Oh Dia Kena Lalai Pak Nah Kita Melihat Dari Seki Perbuatannya Apakah Benar-benar Bisa Menjelaskan Kata Dia Yang Niatanya Melalai Apa Niatanya Apa Ini berangkat Dari Niatanya Tadi Lalu Palaulama Juga Menjelaskan Niat Itu Jika Ketentuannya Berkaitan Dengan Hakikat Jadi Hakikat Dia Melakukan Pembunuhan Apa Oh Dendam Oh Apa Apa Hakikannya Oh Dia Sebenarnya Iseng Oh Hakikannya Apa Dia Membunuh Oh Dia Kena Dibayar Pak Membunuh Bayaran Oh Hakikannya Apa Dia Membunuh Misalnya Dikarenakan Dia Ingin Dibunuh Sehingga Dia Harus Melawan Harus Membunuh Sehingga Dia Akhirnya Membunuh Orang Yang Seharusnya Mau Membunuh Dia Jadi Nanti Akan Dilihat Dari Seki Aturannya Bagaimana Sudah Terpenuhi Belum Sosor Pembunuhan Disitu Makanya Ketentuan Dari Jari Wah Itu Juga Tidak Mudah Untuk Diterapkan Kemudian Tempat Juga Tempatnya Dimana Oh Saat Perang Juga Tempatnya Perang Atau Tempatnya Dimana Terjadi Pembunuhan Disitu Dan Itu Sangat Berpengarus Lalu Waktunya Juga Kapan Waktu Pembunuh Kemudian Tata Caranya Membunuh Apakah Dia Menggunakan Alat Dan Sebagainya Itu Nanti Berpengarus Juga Kemudian Syarat Caranya Dan Tujuannya Dia Misalnya Anak Kecil Enggak Orang Gila Enggak Ini Banyak Kemudian Terjadi Kasus Pembunuhan Dikarenakan Adanya Hasutan Sehingga Anak Yang Kecil Yang Belum Usianya Belum Masuk Belum Kawaf Belum Balik Lakukan Pembunuhan Sebenarnya Sebabnya Apa Maka Bisa Dikaji Dari Segini Apanya Itu Berkata Dengan Pembunuhan Lalu Kaedah Yang Kemudian Bekerja Yaitu Berkaitan Dengan Niatan Jadi Niatan Sangat Penis Kali Makanya Ada Akot Loh Bimak Kossot Tihah Jadi Pembunuhan Itu Bergantung Pada Maksud Pembunuh Jadi Sebenarnya Maksud Pembunuh Itu Apa Jadi Membunuh Itu Tujuannya Apa Maksudnya Apa Membunuh Oh Sebenarnya Ingin Tena Raja Ingin Terkenal Atau Ingin Apa Maka Tentunya Itu Harus Dihukum Dengan Cara Yang Perbeda Cara Pelaku Kenapa Berbeda Karena Cara Penyembuhannya Juga Berbeda Cara Mendidiknya Oleh Karena Itu Dalam Penjelasan Kaidah Kaidah Ini Termasuk Dalam Bentuk Bentuknya Tentunya Kita Melihat Kaidah Ini Kaidah Niat Itu Disandingkan Dengan Masalah Maksudnya Tujuan Dia Melakukan Pembunuhan Karena Ada Kalanya Memang Orang Itu Melakukan Pembunuhan Memang Karena Dia Sengaja Pembunuhan Berencana Misalnya Atau Sebenarnya Dia Melakukan Perbuatan Itu Karena Sebenarnya Tidak Sengaja Tapi Memang Terkesan Sengaja Itu Yang Patut Diwaspadai Ataupun Sebaliknya Ini Terkesannya Pembunuhan Sengaja Karena Tidak Pak Ini Pisa Tidak Pak Benda Tajam Juga Dia Pakainya Misalnya Dengan Menakuti Bullying Dan Sebagainya Maka Kita Bisa Melihat Dalam Segi Kualifikasinya Tentunya Dalam Kualifikasinya Loh bagaimana Pak Kalau tidak Terkenui Pak Kita Bisa Dialihkan Ke Ba'azir Nanti Ba'azir Cuma Yang Ke Arah Jari Mah Pembunuhan Nah Perbedaan Pengkualifikasiannya Itu Membeda Beda Kalau Ulama Malik Itu Lebih Cenderung Pada Tiga Hal Yaitu Pembunuhan Yang Kemudian Sengaja Al-Qatlu Al-Am Dan Juga Al-Qatlu Al-Khotok Ya Karena Kekeliruan Jadi Tidak Ada Kemudian Pembunuhan Yang Semi Sengaja Itu Tidak Ada Karena Tersalah Karena Sengaja Kalau Menurut Imam Hanabiah Sebagian Ulama Hanabiah Juga Itu Ada Tambahannya Ya Teman-teman Yaitu Semi Sengaja Dan Juga Serupa Kekeliruan Ya Majar Al-Khotok Jadi Serupa Menyerupai Kekeliruan Menyerupai Tersawah Kemudian Di Dalam Sebagian Juga Ada Ulama Jadi Di Mahjar Terbagi-bagi Pendapatnya Jadi Gak heran Sebenarnya Karena Di Indonesia Misalnya Sama-sama Tapi Beda-beda Pendapatnya Halian Majar Ada Sebagian Ulama Hanabiah Juga Menyebutkan Bahasanya Pembunuhan Ini Ada Juga Yang Pembunuhan Secara Tidak Langsung Nah Ini Yang Kemudian Berbeda-beda Pandangannya Termasuk Jumur Ulama Itu Berpandangan Ada Tiga Hal Yang Kemudian Sudah Saya Sebutkan Tadi Ada Sengaja Sengaja Dan Kekeliuran Nah Itu Kalau Kita Melihat Ya Teman-teman Dari Segi Niatannya Karena Ini Masuk Dan Tujuan Sangat Penting Untuk Kemudian Kita Lihat Sebenarnya Orang Itu Melakukan Tidak Bidana Itu Karena Apa Ini Karena Kemudian Membedakan Perbuat Gini Jadi Maksud Dan Tujuan Ini Nanti Akan Terlihat Ya Dari Seki Membedakan Antara Hukum Dan Kebiasaan Sebenarnya Orang Itu Melakukan Kejahatan Itu Dikarenakan Memang Adatnya Misalnya Ada Carok Gitu Kemudian Ada Pertarung Dan Kita Membedakan Antara Perbuatan Hukum Dan Adatnya Itu Seperti Apa Kemudian Dari Niatan Itu Juga Kita Bisa Melihat Tingkatan Perbuatan Tidak Bidangannya Itu Apa Apakah Dia Nanti Kotul Situ Am Atau Kotul Kotor Ataupun Yang Lainya Sehingga Nanti Hukumannya Juga Bidang Fungsinya Juga Sama Fungsinya Jadi Ada Teori Antara Meninggalkan Sesuatu Jadi Teori Ini Bekerjanya Adalah Ketika Ada Niatan Jadi Tidak Disyaratkan Niat Pada Meninggalkan Sesuatu Jadi Kalau Teman Teman Misalnya Tinggalkan Jauhi Daerah Ini Maka Sebenarnya Tanpa Niatan Kemudian Menjauhi Daerah Itu Kita Secara Otomatis Sudah Meninggalkan Atau Sudah Meniatkan Untuk Kemudian Tidak Bidang Tidak Bidang Itu Contohnya Adalah Zina Kita Disuruh Meninggalkan Zina Nah Karena Kita Disuruh Meninggalkan Zina Maka Sebenarnya Secara Tidak Melakukan Tidak Bidang Zina Meninggalkan Zina Ataupun Minuman Beralkohol Serta Perbuatan Dosa Dan Maksiat Karena Banyak Yang Kemudian Tentuannya Dosa Dan Maksiat Tentunya Juga Harus Ditinggalkan Dalam Arti Niatannya Juga Masuk Dalam Konteks Ini Nah Ini Teman Teman Oke Lalu Dari Setiap Perbuatan Bidana Itu Pasti Disertai Dengan Niat Jadi Ada Orang Kemudian Wah Saya Sebenarnya Nggak Niat Pak Untuk Membunuh Pak Saya Ngelempar Pak Batu Misalnya Lalu Itu Kamu Ngelempar Ada Niatannya Apa Terus Kecuali Dia Nggak Tahu Kalau Dia Misalnya Melempar Batu Untuk Mengambil Layangan Misalnya Ternyata Batunya Jatuh Mengenai Kepala Orang Meninggal Nah Jadi Ini Sesuai Dengan Apa Yang Disamakan Oleh Imam Anawawi Dalam Kitabnya Al-Mabru Isyara Al-Muhazab Jadi Setiap Orang Yang Pasti Meliki Niat Dengan Apa Yang Dilakukannya Sesuatu Hal Yang Pasti Ataupun Kita Melihat Perkara Perkara Tindak Bidana Itu Sebagai Penentu Niat Jadi Kalau Kita Tidak Usah Kemudian Mengklarifikasi Oleh Karena Di Pengadilan Kemudian Kalau Ada Orang Bohong Gimana Pak Kita Lihat Buktinya Buktinya Ada Dia Dia Melakukan Pembunuhan Misalkan Gak Gitu Ya Atau Kita Melihat Perkara Yang Wajib Disebukan Secara Umum Dan Tidak Wajib Disebukan Secara Terperinci Jadi Gini Jadi Kalau Ada Orang Kemudian Ini Kemudian Banyak Terjadian Misalnya Dia Berniat Untuk Membunuh Akan Tapi Ternyata Di Tengah Jalan Kemudian Dia Tengah 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 Kondusif Untuk Membunuh Banyak Orang Banyak Orang Akhirnya Dia Mengurungkannya Nah Maka Sebenarnya Dia Belum Dimasukkan Kedalam Konteks Pembunuhan Ya Atau Niatnya Batal Dalam Konteks Ini Seperti Halnya Perbuatan Baik Tapi Kalau Perbuatan Baik Juga Dapat Pahala Nah Dalam Hukum Bidana Islam Niat Orang Yang Mengucapkan Suatu Tujuannya Jadi Orang Itu Kalau Mengatakan Niatnya Atau Orang Itu Berniat Mengucapkan Suatu Kalimat Itu Tujuannya Untuk Apa Yang Penting Dia Bersumpah Dia Bersumpah Itu Tujuannya Apa Dia Membunuh Membunuhnya Tujuannya Untuk Apa Dan Ini Konteksnya Nanti Bisa Bermacam Macam Nanti Akan Kita Berjarimah Kemudian Kalau Di Dalam Sumpah Di Depan Hakim Bagaimana Pak Kalau Sumpah Di Depan Hakim Maka Ini Bisa Berbeda Misalnya Orang Perkaranya Hutang Atau Perkaranya Pembunuhan Apakah Anda Membunuh Tidak Ini Berdasarkan Bukti Ini Anda Sebenarnya Apakah Benar Anda Yang Ada Di Lokasi Itu Dan Melakukan Pembunuhan Tidak Maka Tidak Itu Sebenarnya Mengisyaratkan Bahwasannya Dia Tidak Melakukan Tidak Bidana Itu Maksudnya Maksudnya Itu Seperti Nah Kaedahnya Bagaimana Kaedahnya Jadi setiap perbuatan Berkat pada Niatnya Yang tadi Ada di Surat Al-Hud Ayat 123 Dan Al-Imran Ayat 154 Ini yang Kemudian Penting Untuk Kita Pahami Bahwasannya Setiap Perbuatan Berantuan Lalu Kaedah Cabanya Bagaimana Kaedah Furuyahnya Kita bisa Melihat Dari yang Pertama Misalnya Jadi Pembunuhan Itu Berkaitan Pada Niat Dan Maksud Pembunuhnya Itu Penting Kemudian Kalau ini Berkaitan Pembunuhannya Diserai Dengan Niat Jadi Orang Itu Kalau Membunuh Dia Pasti Diserai Dengan Niat Dan Maksud Menghilangkan Nyawa Kalau Tidak Ada Niatan Dengan Itu Biasanya Karena Faktor Pembelaan Jadi Ada Pengejuangan Ini Kaedah Berkaitan Dengan Kaedah Pembunuhan Sengaja Jadi Yang Berkaitan Pembunuhan Yang Berkaitan Pembunuhnya Kalau Ini Berkaitan Dengan Pembunuhan Sengaja Jadi Ini Pengklasifikannya Klasifikasian Sebenarnya Niat Dan Pelaku Itu Apa Apakah Dia Benar-benar Ingin Menghilangkan Nyawa Korban Atau Sebenarnya Ingin Menganiaya Justru Maka Kita Bisa Melihat Dari Niatan Pelakunya Sehingga Kita Bisa Metahui Tentunya Dari Buktinya Nah Itu Yang Kemudian Bisa Menyertakan Sebenarnya Niatannya Apa Menghilangkan Nyawa Korban Atau Bukan Salah Sanya Juga Bisa Makanya Imam Muhammad Ahmad Azzaqom Dalilusya'i Fil-amri Binti Niatinya Kumu Mahbubah Jadi Petunjuknya Itu Perkaranya Harus Benar-benar Terlihat Jangan sampai Tersembunyi Jadi Kalau tersembunyi Apa Petunjuknya Itu Yang kemudian Sangat Disangsikan Atau Menjadi Subhat Jadi Petunjuk-petunjuk Itu sangat penting Untuk Kemudian Dikaitkan Dengan Penjelasan-penjelasan Yang lainnya Lalu bagaimana Dengan alatnya Kalau alatnya Tentinya Bisa Senjata tajam Sajam Yang sering Disampaikan Itu Sajam Maka Ini Bisa Mendasari Juga Mendasari Meyakinkan Hakim Bahasanya Pembunuhan Itu Ternyata Disengaja Atau Tidak Lalu Pembunuhan Yang Yang Sengaja Adalah Pembunuhan Yang dilakukan Dengan Menggunakan Senjata tajam Jadi Kalau Ada Orang Melakukan Pembunuhan Itu Ternyata Dengan Alat Senjata Tajam Dan Juga Mengenai Bagian Tubuh Yang Bisa Menyebabkan Mati Pakai Senjata Tajam Kenanya Cuma Kuku Saja Nah Itu Lain Cerita Pakai Senjata Tajam Cuma Tergores Kemudian Bapaknya Kaget Jatuh Mati Nah Itu Lain Jadi Sebenarnya Niatanya Apa Disitu Kalau Dia Sebenarnya Niatanya Membunuh Ternyata Tidak Sampai Senjata Membunuh Maka Sebenarnya Kaedah Ini Tidak Berkerja Dia Pembunuhan Yang dilakukan Membunuh Senjata Tajam Itu Tidak Berlaku Dalam Konteks Ini Ini Yang Sampai Koleh Imam Hanafi Semacam Itu Sebagian Ulama Hanafi Menyebutkan Ketentuan Ketentuan Semacam Itu Alhamdulillah Bisa Jadi Pembunuhan Yang dilakukan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Nah Lalu Bagaimana Ketentuan Kisos Kalau Dulu Di zaman Rasulullah Itu Ada Ketentuan Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Pembunuhan Dimana Dulu Rasulullah Itu Pernah Memberitahkan Pada sahabat Untuk Mengkisos Kepala Yahudi Itu Dengan Batu Karena Memang Ini Berkaitan Dengan Hukuman Yang Dibadikan Kepada Yahudi Tersebut Karena Ini Jadi Ada Seorang Jari Yang Dibunuh Dalam Keadaan Remuk Kepala Jadi Ada Orang Yang Dibunuh Dengan Cara Kepalanya Diremuk Ataupun Dihancurkan Nah Ini Ternyata Pelakunya Dari Orang Jauh Nah Akan Tapi Ada Ketentuan Yang lain Berkaitan Dengan Pembunuhan Sengaja Yang Pembunuh Itu Dilakukan Dengan Menggunakan Alat Yang Golitnya Mematikan Jadi Apapun Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Kematian Dari Seki Alatnya Pistol Itu Juga Bisa Nah Walaupun Ini Terjadi Pembedaan Pendapat Karena Tidak Semuanya Kemudian Akan Berakibat Pada Penghilangan Nyawa Karena Kita Bisa Melihat Penyebab Kematian Apa Ada Otopsi Maka Untuk Menggolongkan Alat Yang Digunakan Ketika Memang Bukan Alat Yang Bisa Mempunuhkan Kematian Apakah Bisa Dikatakan Perkuatan Bidana Atau Tidak Padahal Ada Akibatnya Misalnya Luka Luka Ataupun Sampai Kematian Tidak Menggunakan Alat Yang Kemudian Bisa Mempunuhkan Kematian Nah Ini Perbedaannya Disitu Jadi Kemudian Ulama Malikiyah Menyebutkan Dua Itu Karena Sebabnya Ini Nah Kalau Imam Syafi'i Dan Hanabilah Berbeda Karena Pandangannya Dengan Melihat Pembunuhan Ini Itu Didasarkan Pada Adalah Al-Quran Tentunya Pada Adalah Al-Quran Dan Pengakuan Untuk Tidak Bidana Yang Dilihat Adalah Mengaku Enggak Orangnya Nah Jadi Kalau Mengaku Oh ini Jelas Ini Karena Dijelaskan Juga Di surat Anisa Ya Ayat 93 Terkait dengan Pembunuhan Yang Tidak Sengaja Disitu Dan Juga Di surat Anisa Ayat 93 Juga Ya Nah Itu Berkaitan Dengan Minakab Bidana Ya Lalu Pembunuhan Sengaja Itu Lebih Ditekankan Ada yang menekankan Kepada Faktor Penyebabnya Yaitu Permusuhan Nah Ini Banyak Yang Terjadi Ada yang Karena Sebabnya Dihianati Atau Apa Sebabnya Sengajanya Dari Situ Jadi Faktor Faktor Yang menyebabkan Dia melakukan Pembunuhan Itu menjadi Kaidah Di dalam Konteks Ini Jadi Kalau penerapannya Dia Kenapa Dia melakukan Pembunuhan Berarti Pembunuhan Sengaja Di sini Jadi Masuk Permusuhannya Adalah Pembunuhan Yang dilakukan Tidak berdasarkan Kebenaran Itu juga Bisa Jadi Orang Itu Misalnya Membelah Kalau Membeluh Dalam Kondisi Perang Jadi Bukan Karena Kesalahan Ini Misalnya Eksekutor Pembunuhan Mati Ini Juga Masuk Dalam Konteks Aljulat Aljulat Oke Teman-teman Mungkin sampai Di sini dulu Nanti kita Sambung Di pertama Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati